Amplang Amplang adalah sebuah makanan ringan tradisional yang terbuat dari ikan. Makanan ini dikenal luas sebagai oleh-oleh khas saat berkunjung ke Pulau Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, pengrajin penganana ini pun ada. Bahkan, berbeda dari Amplang pada umumnya yang terbuat dari daging ikan tengiri, di Banjarmasin ada pengrajin yang membuat Amplang menggunakan bahan ikan haruan atau ikan gabus. Penggunaan ikan haruan ini sebagai bentuk inovasi, sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa ikan air tawar yang cukup melimpah. Salah satu pengrajin Amplang yang menggunakan bahan ikan haruan adalah pasangan Tobi Yanto Susilo dan Andriani dengan produknya Amplang Chelsea. Awal mulanya kita menulai usaha Amplang ini karena ingin memiliki usaha sendiri. Ingin punya pekerjaan yang untuk bisa menunjang kehidupan yang lebih baik lagi. Proses atau gagasan kita, sehingga kita memilih Amplang Chelsea atau Amplang ikan haruan itu karena kita melihat pasar daripada Kalimantan Selatan khususnya, karena memiliki bahan baku yang melimpah khususnya ikan gabus. Itu sangat mumpah. Dan pada waktu kami memulai usaha ini, dulu itu Amplang ikan haruan ini hampir nggak ada, sedikit. Yang saya tahu itu 2009 itu hanya kami yang memulai Amplang ikan gabus ini. Kalau sekarang sudah mungkin bermunculan Amplang gabus yang lain dengan merek yang berbeda. Tahapan daripada proses Amplang itu pertama dari ikan, kita gilingkan, kita haluskan. Yang kedua, masuk bagian peracikan, yaitu kita masukkan bumbu. Setelah bumbu, baru kita proses lagi bagian pengadukan atau diulen sampai kalis. Setelah kalis, baru masuk ke bagian pemotongan. Karena kita menggunakan tangan masih manual. Semuanya manual prosesnya dari pengadukan sampai proses pembentukan dari Amplang ini. Itu semuanya manual. Kita menggunakan tangan pisau. Setelah pembentukan, baru kita goreng. Jadi, nggak melalui proses penjuburan. Jadi, langsung kita goreng. Setelah dingin, baru kita kemas seperti ini. Daya tahan daripada Amplang ini, itu kurang lebih tiga bulan. Untuk pemasarannya, ini kita udah cuma di kota Banjarmasin aja sudah keluar. Kalau wilayah Kalimantan Selatan, itu seperti Alpapura, Kandangan, ada Senda Tanjar Balu, itu ada. Terus juga kita sampai ke Kalimantan Tengah, ada juga Kitarabaya, ke Jawa Timur khususnya. Itu ada kendala dari usaha ini yang kami rasakan saat ini ya, itu pada musim, musim kalau sudah kemarau, kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang itu, pemasukan daripada ikan ini berkurang. Itu kendalanya, bahan baku. Harapan saya untuk ini dari pemerintah untuk bantuan, itu kalau bisa sih kita seperti alat-alat yang kami perlukan untuk penghancuran ikan. Itu yang kami harapkan juga. Entah itu dalam bentuk dana tunai, jadi kita bisa bangun misalnya pabriknya, bisa juga itu harapan saya ke depannya. Bantuan dari pemerintah adalah. Terima kasih telah menonton!